Hai guys ide jualan yang akan aku share kali ini enak banget dan kalau dijual itu untungnya banyak ya guys ya Bisa untuk bikin rumah dengan pintu kemana aja Langsung aja yuk kita bikin sama-sama Pertama disini ada kacang yang udah disangrai ini akan aku blender dulu Untuk ukurannya lihat di video ya guys ya Untuk tingkat kehalusannya sesuaikan dengan selera kemudian pindahkan ke mangkuk besar Tambahkan gula pasir kemudian sedikit garam dan juga air panas Nah setelah itu kita aduk sampai dia membentuk adonan yang bisa dipulung ya Nah seperti ini Lanjut kita pulung adonannya kita bentuk bulat-bulat seperti ini Gulakan sarung tangan biar gak lengket-lengket di tangan ya guys ya Ini kita lakukan sampai selesai Besarnya itu sekitar 1 kelereng besar gitu ya Segini Bola bekel lah Nah kayak gini kita sisikan dulu kemudian lanjut ini akan kita sangrai maizena Sebanyak 100 gram kita sangrai sampai matang ya dengan api kecil Nah kalau udah licin ini udah matang Tepung ketan tambahkan gula pasir kemudian sedikit garam dan juga susu bubuk Tambahkan juga susu cair atau susu UHT ya guys ya Kemudian tambahkan minyak 4 sendok makan Lanjut ini kita aduk rata ya Boleh menggunakan whisk biar lebih cepat apa itu namanya halus gitu Kita aduk sampai gulanya larut Nah setelah gulanya larut lanjut ini kita saring Kita masukkan ke dalam frypan atau saucepan atau wokpan juga bisa ya Yang bergerindil kita haluskan seperti ini Kasih pasta pandan atau pasta sesuai selera ya rasanya Kemudian lanjut ini kita masak dengan api sedang cenderung kecil Sambil terus diaduk selama 30 menit Ini yang membutuhkan otot banget ya guys ya Karena ini lumayan berat banget ngadonnya Nah ini kita aduk terus seperti ini Sampai dia itu apa kalis gitu Dan ini berat guys Kita aduk selama 30 menit ya Nah kalau udah 30 menit dia adonannya bentuknya seperti ini ya Oke ini kita dinginkan dulu Setelah dingin baru kita bentuk Kita ambil sekitar 2 sendok makan gitu Kemudian kita kasih isian kacangnya tadi Kita bulatkan kayak gini ya Seperti di video Ini mudah banget kok membentuknya ya Nah setelah berbentuk bulat Kita masukkan ke dalam maizena yang udah disangrai tadi Kita taburi kita bedakin kayak gini ya Itu cakep banget hasilnya Dan ini kita lakukan sampai selesai Untuk satu resep ini sekitar jadi 25 biji Nah kita bulatkan Kemudian kita masukkan ke dalam maizena yang udah disangrai Nah kita bedakin dan ini dia hasilnya Cakep banget Lanjut ini kita masukkan ke dalam cup kecil Biar tampilannya itu lebih cantik Nah kayak gini Nah ini bisa dijual antara 5 ribuan gitu ya Nah ini kita masukkan ke dalam mica Kemudian dikasih stiker thank you kayak gini Ini rasanya enak banget Kalian wajib banget untuk coba ya Dia itu kenyal, enak, manis Dan semoga kalian terinspirasi Selamat mencoba